Gatot Nurmantio mengakui belum ada partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2019, namun Gatot siap maju sebagai salah satu kandidat calon presiden. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio siap maju sebagai kandidat Capres di Pilpres 2019. Hal itu sangat mungkin mengingat kondisi politik yang masih sangat cair. Sejauh ini Gatot sadar untuk menjadi Capres dibutuhkan 20 persen suara parpol di DPR. Oleh karena itu Gatot rajin melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol di antaranya PKB dan Golkar. Saya disini bicara tentang optimisme, sedangkan saya sekarang punya hak dan kewajiban sama dengan anda semuanya. Ada peluang, saya ketahui. Dalil saya kalau Republik ini mengendaki dan rakyat pemanggil, saya seoptimis dong. Termasuk dengan syarat kendaraan politik karena tinggal Bapak mau tidak mau harus... Sebelumnya relawan yang menamakan diri Presidium Gatot Nurmantio untuk Rakyat atau GNR, mendeklarasikan dukungan untuk Gatot Nurmantio sebagai Capres. Relawan otimistis dengan peluang Gatot Nurmantio pada Pilpres 2019, termasuk bersaing dengan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dengan ini kami menyatakan Satu, siap memperjuangkan dan mengenangkan Bapak Jendral Gatot Nurmantio sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 dengan cara adil, berhadap, dan bermartabat. Tak berhenti hanya di situ, relawan Pro One malah memasangkan Gatot Nurmantio dan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019. Mereka berharap Gatot dan Cahimin mampu memperjuangkan program jaminan sosial dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Pasangan ini merupakan pasangan ideal, perpaduan kolaborasi antara militer dan sipil, antara golongan tua dan generasi milenial, antara satir dan religius, dan elektabilitas Gatot dan Muhaimin cukup tinggi dibandingkan calon-calon yang lainnya. Meskipun Gatot Nurmantio menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai Capres di Pilpres 2019, namun belum ada satupun parpol yang resmi meminang Gatot sebagai Capres atau Cawapres. Tim Liputan, Berita 1.